Bola keras karena memang rapat sekali kotak penamping Borneo. Dan pemain Borneo memiliki pemain-pemain yang jangkung ya. Ada pulaim, ada silu bagaimana ketika Robson dapat bola dari Andre. Sempat menciptakan bahaya ya. Jadi memang tetap harus kuas pada Borneo. Dua tim ini terbiasa dengan finishing. Iya, ini pengambilan posisi dan umpan yang sangat baik ya. Kombinasi antara umpan yang sangat baik dari Fajar dan pengambilan... ...dengar yang berbahaya Pak Birza. Lili Pali dan juga Terence Puhiri. Di Borneo FC sementara di Persebaya-Surabaya ada Robson dan juga... Hasil akhir pertandingan BRI Liga 1 hari ini pekan ke-28 antara Borneo FC Samarinda versus Persebaya-Surabaya. Ini luar biasa. Ternyata coach Paul Muster sudah analis kekuatan Borneo FC sebelum pekan ke-28 ini. Tak semudah itu Bor. Semangat membara pasukan Borneo FC balas dendam atas kekalahan di putaran pertama. Tak pernah kalah dalam sembilan pertandingan terakhir. Pasukan Munster siap angkut tiga poin dari balik papan. Alhamdulillah. Kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru dan luar biasa sekali. Pekan ke-28 mempertemukan antara Borneo FC versus Persebaya-Surabaya di stadion Batakan Balikpapan. Membawa dengan skuad terbaiknya dan modal kemenangan melawan PSS Leman pekan kemarin menambah kekuatan mental pasukan Bajol Iji. Di awal babak kedua tim langsung meningkatkan tempo permainan. Lini tengah Persebaya mencoba menguasai permainan. Bola-bola membahayakan dikirim ke striker Persebaya. Membuat penjaga gawang Borneo FC sedikit kerepotan. Sama halnya dengan Borneo FC. Jenderal lapangan tengahnya yang dikomandoi Wiljam Pluwim juga merepotkan pertahanan Persebaya Surabaya. Di babak kedua Paul Munster mencoba merotasi pemainnya. Agar strateginya berjalan mulus dan membuahkan hasil. Beberapa pemain pengganti dengan tenaga yang segar beberapa kali merepotkan Borneo FC. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat di thumbnail dari video ini ya Rek. Semoga Persebaya kedepannya bisa bermain lebih bagus lagi dan dapat mengambil hikmah ari pertandingan ini. Salam Satu Nyali Wani Ini luar biasa. Ternyata coach Paul Munster sudah analis kekuatan Borneo FC sebelum pekan ke-28 ini. Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster sudah menganalisis kekuatan Borneo FC jelang bertemunya kedua tim pada pekan ke-28 Liga 1 Indonesia di Stadion Batakan, Balikpapan, Kamis. Dikutip dari laman resmi Liga Indonesia, Rabu Munster menjelaskan Persebaya Surabaya siap untuk menghadapi tantangan dari Borneo FC. Saya sudah melihat Borneo FC bermain. Mereka memiliki pemain-pemain bagus dan saya bahkan memiliki mantan pemain di sana. Tapi tim kami juga memiliki kualitas yang sama dan kami siap untuk bersaing. Tegas Munster Menjelang pertandingan ini, Persebaya Surabaya memiliki modal bagus setelah pada pekan sebelumnya dapat mengamankan kemenangan atas PSS Leman 2-1. Munster menilai hasil tersebut menjadi suntikan motivasi tambahan untuk Persebaya Surabaya dalam misi mengambil poin di Balikpapan. Pelatih yang memiliki keluarga negaraan Irlandia Utara itu meyakini Paolo Henrikua serta kolega memiliki kapasitas untuk mengambil poin penuh di markas Borneo FC. Kami optimistis bahwa kami bisa meraih poin karena pemain-pemain kami paham apa yang kami inginkan. Mentalitas mereka adalah untuk menang, ungkap Munster. Saya tidak mempedulikan siapa lawan kami. Mentalitas kami selalu untuk menang, pungkasnya. Saat ini Persebaya berada di posisi ke-11 kelasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan perolehan 35 poin dari 27 laga, sedangkan Borneo FC kokoh di puncak kelasemen dengan 63 poin. Pada pertemuan pertama di putaran pertama, skuad Bajul Ijo sukses mengamankan kemenangan tipis 2 hingga 1 atas pesu tetam berkat Go Bruno, Morira serta The Valente. Tak semudah itu Bor. Semangat membara pasukan Borneo FC balas dendam atas kekalahan di putaran pertama. Borneo Football Club sangat percaya untuk mengalahkan Persebaya Surabaya di pekan ke-28 Liga 1. Kedua tim berjumpa di Stadion Batakan Balikpapan pada Kamis 7 Maret 2024 malam. Tim saya dalam keadaan yang bagus, kami siap menjalani laga yang bagus meski tidak mudah, terang Peter Huistra pelatih Borneo Football Club dilansir laman resmi PT Liga Indonesia Baru. Pelatih asal Belanda ini menyebut Persebaya merupakan satu dari dua tim yang berhasil mengalahkan Borneo Football Club musim ini. Saat bertemu di Stadion Gilora Bung Tomo, Surabaya pada 3 September 2023 lalu, Persebaya mengalahkan Borneo FC dengan skor 21. Persebaya adalah satu dari dua tim di mana kami mengalami kekalahan, jadi kami ingin memperbaikinya, tuturnya. Sementara itu, Fajar Fatur Rahman pemain Borneo Football Club menegaskan bahwa seluruh pemain siap menampilkan yang terbaik pada laga kami semalam ini. Kami ingin bermain dengan cara yang berbeda dan menjadikan ini pertandingan yang spesial. Dan yang pasti, kami happy untuk pertandingan dan berusaha untuk meraih 3 poin. Tandasnya. Tak pernah kalah dalam sembilan pertandingan terakhir. Pasukan Munster siap angkut 3 poin dari balik papan. Paul Munster, pelatih Persebaya, Surabaya memancarkan optimisme yang tulus menjelang pertandingan melawan Borneo FC. Meskipun Borneo FC berada di puncak kelas main Liga 1, Paul Munster menegaskan bahwa Persebaya, Surabaya siap memberikan perlawanan sengit dan mengincar kemenangan. Dalam persiapan jelang pertandingan, Paul Munster tidak lupa mengakui kualitas Borneo Football Club. Dia menekankan Persebaya, Surabaya merupakan tim yang tak kalah hebat, meskipun lawannya adalah tim yang kuat. Borneo adalah tim yang bagus, kita harus mengerti itu. Ujar Paul Munster menegaskan sikapnya yang realistis. Namun dia tidak lupa menegaskan bahwa Persebaya, Surabaya juga memiliki kualitas yang tak boleh dianggap remeh. Kita juga adalah tim yang bagus, tambahnya dengan penuh keyakinan. Paul Munster dan timnya menghadapi pertandingan ini dengan semangat tinggi. Mereka siap untuk bertarung habis-habisan demi meraih 3 poin. Saya bersemangat untuk pertandingan melawan Borneo, karena saya yakin kedua tim sama-sama mengincar 3 poin, ungkap pelatih berpaspor Irlandia Utara tersebut. Dalam menjalani persiapan, Paul Munster memastikan semua pemain Persebaya, Surabaya sudah siap secara fisik maupun mental. Kondisi pemain saat ini berada di level yang terbaik, jelasnya menunjukkan bahwa timnya telah melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi tantangan dari Borneo FC. Momentum positif juga menjadi modal berharga bagi Persebaya, Surabaya. Mereka belum terkalahkan dalam 4 laga terakhir, termasuk kemenangan penting melawan PSS Sleman dengan skor 2-1. Paul Munster yakin bahwa timnya bisa mempertahankan performa ini dan meraih hasil terbaik dalam pertandingan melawan Borneo FC. Yang utama adalah pemain bisa mengerti dengan fisik dan mental mental pemain dalam kondisi yang bagus paparnya.